Di ruang yang luas dan tak terbatas, Cuhen seperti setitik debu yang mengambang di galaksi tak berujung. Alam semesta berubah, dan bintang-bintang bergerak. Itu seperti mimpi, nyata dan palsu pada saat bersamaan. Sulit untuk mengatakan apakah itu perjalanan mental atau melintasi batas ruang. Aduh! Tiba-tiba, seberkas cahaya umum jatuh dari langit, seperti cahaya cakrawala yang menembus kekacauan yang melamun dan kabur setelah puluhan ribu tahun. Badai terus berkumpul di langit. Di atas kepala Cuhen, titik cahaya ungu perlahan muncul satu demi satu. Titik cahaya tersebar di berbagai tempat. Mereka seperti bintang yang tersebar di papan catur dan dihiasi berlian. Berdengung. Kemudian, cahaya cakrawala yang memancar dari kekosongan primal langsung menembus salah satu titik cahaya. Diiringi ritme spasial yang aneh, berkas cahaya itu dibiaskan sekali lagi, lalu melewati titik cahaya lain. Kemudian, satu demi satu, berkas cahaya ungu itu menyimpang dan terhubung ke titik cahaya lainnya. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Itu seperti konstelasi kuno di langit malam yang tak terbatas muncul di hadapan Cuhen. Tidak hanya menakjubkan, tapi juga membuatnya merasa seperti berada di sana. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar cahaya ungu saling terkait satu sama lain, saling bersilangan. Itu seperti susunan jimat misterius yang telah ada selama ratusan juta tahun telah terbentuk di galaksi. Kecepatan pergerakan berkas cahaya sangat cepat. Namun, dalam benak Cuhen, setiap detail dan setiap sudut pemandangan yang ia buat sketsa disajikan dalam bentuk yang sangat tiga dimensi. Seluruh dunia. Itu seperti ruang domen Cuhen, semua yang terjadi di dalamnya jelas. Berdengung. Segera, pola konstelasi tiga dimensi yang sangat megah dibangun di langit di depan Cuhen. Polanya sangat rumit. Itu juga sangat rumit. Dan di tengah susunan rasi bintang raksasa, gerbang kebangkitan surga yang bundar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Gerbang itu perlahan berputar, seperti roda waktu. Gerbang rahasia mendalam. Hati Cuhen sedikit bergetar. Gemuruh. Tiba-tiba, sembilan langit berguncang, dan angin bertiup kencang. Api ungu yang tak terbatas tiba-tiba membubung ke langit. Memekik. Bersamaan dengan raungan yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar, sepasang mata ungu besar yang tampak seperti mata dewa iblis kuno tiba-tiba muncul di langit di atas pintu rahasia. Aura yang menghadap ke langit bagaikan gunung. Cuhen tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang berdiri di depan roh penyihir yang tiada taranya. Tekanan yang sangat besar melonjak ke dalam hatinya. Rasa takut yang tak terlukiskan menyebabkan aliran darahnya semakin cepat. Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, Cuhen merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Pandangan Cuhen tertuju pada, pintu rahasia mendalam, dalam pola konstelasi tiga dimensi. Mata ungunya yang mempesona juga mengeluarkan aura yang luar biasa. Membuka. Cuhen berteriak dengan suara yang dalam. Berdengung. Seolah-olah telah dipanggil oleh suatu kekuatan kuno, prinsip pintu abstrus dalam pola konstelasi secara bertahap dipercepat. Jimat yang tertulis di atasnya juga bersinar dengan cahaya yang mewah. Kemudian, saat ruangan berguncang dengan tidak nyaman, retakan seperti kunci muncul di tengah-tengah pintu prinsip abstrus. Retakan yang saling bertautan perlahan-lahan terbuka, dan ketika pola konstelasi yang menghubungkan langit dan bumi meletus dengan cahaya yang menyilaukan, pintu pencerahan apokaliptik yang menghubungkan bidang ruang lain terbuka. Berdengung. Puluhan ribu pusaran sayap bayangan ungu menyapu dari belakang gerbang pembukaan surga. Mata dewa iblis ungu yang melayang di atas pola konstelasi mengeluarkan aura menakutkan yang cepat dan kuat. Pupil Cuhen dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Di balik pintu pencerahan apokaliptik, pemandangan indah dan unik yang tak terhitung jumlahnya mulai tercermin di kepala Cuhen. Suara mendesing. Dalam sekejap, pikiran Cuhen bergetar. Pada saat ini, di dalam matanya, seolah-olah miliaran bintang dan alam semesta tanpa batas sedang dipantulkan. Bidang penglihatan Cuhen terus-menerus diperbesar dan diperluas. Dunia yang dilihat matanya seolah-olah terbelah oleh kapak raksasa yang bisa membelah langit. Segala macam misteri mendalam yang mencakup segalanya terkuat lapis demi lapis seperti sutra yang dipintal dari kepompong. Dari gurun menjadi hutan. Dari gunung ke sungai. Dari sungai ke sungai. Bintang dan bulan berganti posisi. Evolusi segala sesuatu, pergantian siang dan malam, evolusi dunia, dan migrasi manusia dari zaman kuno ke zaman modern. Banyak pemandangan alam semesta yang berubah dan dunia yang berubah dan berubah terus-menerus muncul di benak Cuhen. Setiap adegan yang dia lihat. Setiap saat. Seolah-olah dia ada di sana dan tenggelam di dalamnya. Visi dan pikiran Cuhen terbuka dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Tiba-tiba, pada saat bidang penglihatan Cuhen dipenuhi jutaan bintang, tangan Dewa Iblis yang sangat besar benar-benar mengangkat bintang terbesar dari bawah. Kelima jarinya terbuka lebar, dan kemudian, dengan kekuatan yang mampu menutupi langit, ia dengan kuat menggenggam bintang di tangannya. Kejutan yang datang dari penglihatannya hampir membuat jantung Cuhen meledak. Di belakang tangan Dewa Iblis, ada roh Iblis penghancur yang mengenakan baju besi ringan dan helm di kepalanya, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Di sisi lain, ia memegang Heavenly Halbert. Heavenly Halbert memiliki tiga bilah. Tombak di tengahnya seperti tombak, dan ada bilah melengkum di kedua sisinya. Api ungu yang mengalir menutupi seluruh tubuh tombak itu. Heavenly Halbert mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya, memancarkan ketajaman tiada taraf yang dapat menghancurkan galaksi. Melihat roh Iblis penghancur, Cuhen tiba-tiba merasakan semua darah di tubuhnya mengalir ke belakang. Itu seperti roh Iblis kuno yang menjaga dunia, menyebabkan orang merasakan ketakutan dan kengerian yang tak terbatas. Bang, dengan suara keras yang menggemparkan bumi, bintang yang dipegang di tangan pihak lain tiba-tiba meledak di tengah. Gelombang udara yang dahsyat dan dahsyat meledak, dan gelombang cahaya ungu yang mengejutkan bercampur dengan miliaran pecahan nebula menyebar. Gunung itu tidak kekal, airnya tidak kekal, misterinya tidak terbatas, untuk memberkati klan mata Iblis Sein, keberadaan abadi. Momentum yang luas dan tak terbatas seolah-olah datang dari mulut seorang raksasa. Kemudian, di bawah tatapan kaget Cuhen, raksasa besar itu perlahan membuka telapak tangannya ke arah Cuhen. Mata Cuhen sedikit bergetar, dan setiap inci pembuluh darah di tubuhnya berkontraksi. Kota Kekaisaran Ungu Noni, jangan lari terlalu jauh. Di taman persegi di kota, Ye Yao memandangi Yin Yang Bis Noni yang sedang mengejar kupu-kupu dari jauh, lalu berbalik untuk melihat langit di atas gunung belakang di utara kota. Sudah hampir sepuluh hari, dan masih belum ada pergerakan dari kakak Cuhen. Tidak jauh dari sana, Long Suan Suang juga melihat ke arah itu, dan alisnya yang indah juga melonjak dengan sedikit kesungguhan. Seharusnya segera. Saya mendengar dari senior Li Wuxiang bahwa kakak Cuhen menerima warisan kaisar mata Iblis. Jika berjalan dengan baik, dia akan mampu bertarung melawan klan Suci Guntur, tetapi jika dia gagal. Dia tidak akan gagal. Sebelum Ye Yao selesai, Long Suan Suang berkata dengan pasti. Ye Yao kaget. Dia samar-samar merasa bahwa emosi Long Suan Suang kurang tepat. Dalam hati kakak Cuhen, kakak Cuhen seharusnya lebih penting dari siapapun, bukan? Long Suan Suang terkejut. Dia memandang Ye Yao dan menemukan bahwa gadis muda pada saat itu secara bertahap menjadi dewasa dan bijaksana tanpa dia sadari. Setiap kata dan tindakan, setiap pandangan, setiap perubahan ekspresi, Ye Yao juga bisa merasakan beberapa informasi darinya. Bagaimana mungkin, Long Suan Suang tersenyum tipis, dia sama pentingnya dengan keluarga ku. Ye Yao tersenyum. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah dewasa. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang bisa ditanyakan, dan ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Beberapa hal, meskipun dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Galaksi itu tidak ada habisnya. Luas dan tidak terbatas. Susunan konstelasi yang mempesona itu seperti lapisan ruang multidimensi. Raksasa yang tersembunyi di kegelapan berdiri tegak di langit. Tangan kirinya terbuka. Itu memancarkan kekuatan tertinggi dalam menahan bintang-bintang. Dan, di tengah tangan kiri raksasa itu, Chuhan seperti sebutir pasir kecil yang berada di telapak tangan. Dia tampak sangat kecil. Mata Chuhan terbuka. Namun, yang mengejutkan adalah matanya terutama berubah-ubah, seolah-olah dia telah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu singkat sekitar 10 hari. Bagi Chuhan, rasanya ribuan atau puluhan ribu tahun telah berlalu. Dia telah menyaksikan angin, embun beku, salju, hujan, dan perubahan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah warisan, mata misteri, kaisar mata iblis, Chuhan tampaknya telah melewati terowongan waktu yang panjang dan merasakan badai yang tak terhitung jumlahnya. Laut berubah menjadi ladang murbei. Hutan berpindah ke sungai. Melewati kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah misteri, makna mendalam dipahami. 1672 Berlalunya waktu, sungai yang tak ada habisnya. Pemahaman mendalam yang ditinggalkan oleh kaisar agung mata iblis sepertinya membiarkan Chuhan melewati umur panjang, seolah-olah dia telah mengalami perubahan-perubahan kehidupan di terowongan waktu, bergoyang tertiup angin dan hujan. Tangan besar yang menutupi langit memancarkan aura luar biasa yang mampu menahan bintang. Chuhan duduk di telapak tangan besar itu, sekecil sebutir pasir. Bahkan garis jelas yang muncul di telapak tangan seperti jurang di sekujur tubuh Chuhan. Diam. Seperti batu. Mata Chuhan penuh dengan perubahan, seperti mata seorang lelaki tua yang telah hidup di dunia ini selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, menjaga reinkarnasi. Hah. Tiba-tiba, ritme ruang yang aneh menyebar dari tubuh Chuhan. Pekikan. Suara keras gelombang udara bagaikan desiran angin. Mata Chuhan tiba-tiba memancarkan cahaya ungu. Kemudian, reinkarnasi terbalik, ladang murbei surut, dan kedalaman mata Chuhan bersinar seiring dengan kelahiran dan rotasi ribuan dunia. Ditemani oleh mata iblis ungu besar di atas kekacauan, bersinar dengan pesona jahat. Antara langit dan bumi, aliran udara ungu yang pekat naik seperti badai. Keluar. Suara Chuhan sepertinya melewati ribuan tahun, menyebar di tenggorokannya. Bang, sebuah ledakan besar terdengar, dan kekosongan di sisi kiri Chuhan benar-benar runtuh. Ruang yang hancur itu seperti cermin pecah, bersama dengan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, bayangan hitam besar yang sepertinya berasal dari jurang gelap perlahan muncul. Mengaum. Raungan rendah menyebabkan ruangan bergetar, dan aura kuno dan dalam sepertinya berasal dari sungai yang gelap, dari Starfield. Aura pembunuh yang mengerikan dan tiada taranya seperti tsunami, menusuk tulang. Tubuh yang sangat besar itu menakutkan. Bayangan hitam itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, dengan tubuh yang lebih tinggi dari singa atau harimau. Lehernya seperti ular, cakar depannya seperti elang, dan cakar belakangnya seperti harimau. Ada sepasang tanduk rusa di kepalanya, dan di punggungnya ada delapan pasang sayap besar. Empat pasang sayap depan dan belakang relatif besar. Empat pasang di tengah lebih kecil. Itu seperti raksasa prasejarah yang bersembunyi di kegelapan. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup membuat orang merasakan ketakutan yang tak terbatas. Binatang hati. Pada saat ini, Chuhan bisa dengan jelas merasakan aura pihak lain. Dia juga bisa secara lebih intuitif merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari tubuhnya. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Lalu, Chuhan berbicara lagi. Bersamaan dengan suaranya. Berdengung. Di sisi lain, di langit di atas kekacauan, lingkaran demi lingkaran ruang muncul secara berirama, seperti riak di permukaan air, beriak di dunia dan di kedalaman jiwa Chuhan. Setelah itu, ruang terdistorsi itu terkoyak oleh aura jahat yang menakutkan. Dalam sekejap, jalan datar dan luas menuju surga muncul di udara. Bersamaan dengan jembatan yang terbuat dari tulang dan singgah sana berwarna darah yang gelap dan suram, sepasang mata hitam pekat yang seperti jurang hitam menatap Chuhan dengan sikap acuh-ta'acuh seperti seorang raja yang memandang rendah dunia. Sepasang mata hitam tanpa warna putih itu seperti pusaran lubang hitam tak berujung, seolah ingin menarik seluruh dunia ke dalamnya. Sabit raksasa berwarna darah di tangannya melambangkan kehancuran, melambangkan pembantaian. Jejak pola darah menetes di sepanjang bilah sabit, bersinar seperti darah makhluk hidup. Aura yang sangat kuat menyatu, dan seluruh ruangan tampak dalam keadaan runtuh. Namun, pada saat itu, sepasang mata berlumpur Chuhan yang telah mengalami perubahan hidup kembali ke kejernihan normalnya yang gelap gulita. Namun segera setelah itu, mereka menjadi dalam dan dingin lagi. Di antara alisnya, ada aura raja yang mendominasi dan luar biasa. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Suara acu-ta'acu dan agak genit keluar dari mulut Chuhan. Sesaat kemudian, aura jahat yang mengerikan muncul dari satu sisi. Sisi lain melepaskan aura jahat yang tak ada habisnya. Seiring dengan runtuhnya ruang yang tenggelam, mata umu dewa iblis yang bersinar dengan aura jahat di belakang Chuhan seperti dua bintang, bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Ribuan garis cahaya bersiul di seluruh dunia. Mata hitam pekat Chuhan juga berubah menjadi umu setan. Delapan titik hitam muncul di kedalaman pupilnya dan berputar searah jarum jam. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat menumpuk. Dentang. Gemuruh. Ketiga kekuatan itu melonjak seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, seluruh ruang yang kacau menyebabkan runtuhnya segala arah. Kota Kekaisaran Valet. Sudah hampir sebulan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Penatua keempat, Li Wuxiang, Rao Fei Luan, dan anggota klan Suci Mata Iblis lainnya, serta Ye Yao dan Long Suan Suang, akan berdiri di langit menara kota-kota Kekaisaran Valet hampir setiap hari, mengamati pergerakan di Valet di Remajakan Kolam. Dilihat dari jauh, langit di atas Valet Rejuvena Tetpon masih diselimuti selaput air menyerupai tirai langit. Selain sinar ungu yang dipancarkannya menjadi lebih intens, tidak banyak perubahan lainnya. Anak itu, Chu Hen, seharusnya merasa seperti sudah ribuan tahun, kan? Rao Fei Luan berkata sambil berpikir. Ribuan tahun. Ye Yao dan Long Suan Suang tercengang. Mengapa? Ye Yao bertanya. Rao Fei Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Satu hari pemahaman itu seperti seratus tahun. Dalam sekejap mata, dia mungkin sudah mengalami transformasi laut menjadi ladang, dan transformasi gunung menjadi lembah. Jelas sekali, Ye Yao tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Bukankah itu berarti kakak Chu Hen sudah berumur ribuan tahun? He he, Li Wuxiang juga merasa geli. Dia menjelaskan, Tentu saja, usia sebenarnya sama dengan sekarang, tapi kondisi pikiran dan penglihatannya jelas jauh melampaui kita. Dia bahkan mungkin telah mencapai level klan suci mata iblis. Jadi begitu, kupikir kakak Chu Hen akan menjadi orang tua ketika dia keluar. Ye Yao mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Yang lain tidak bisa menahan senyum melihat imajinasi satu sama lain. Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang kuat datang dari belakang gunung. Semua orang terkejut. Pandangan mereka semua beralih ke arah Valet Rebonpon. Aduh. Suara mendesing. Pancaran cahaya ungu menembus lapisan tirai air dan kemegahan surgawi, seperti cahaya bintang, mekar ke segala arah di tanah. Itu adalah. Dia keluar. Semua orang terkejut dan senang, tapi juga sedikit gugup di saat yang bersamaan. Apakah Chu Hen berhasil membuka, pintu, di mata rahasia mendalam masih belum diketahui untuk saat ini? C. K. Garis-garis sinar ungu yang indah meledak dengan daya tembus yang sangat kuat. Itu seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya menghancurkan tirai air yang menyelimuti langit, tetapi juga menembus puncak gunung dan dinding batu di sekitarnya. Melihat dinding batu yang cepat terkoyak seperti tahu. Wajah semua orang penuh keheranan. Alam Kaisar. Seru likun. Alam Kaisar. Itu tidak mungkin salah. Wajah tetua keempat juga dipenuhi kegembiraan. Ini sukses. Namun, saat semua orang masih bersemangat, langit di atas kolam permajaan valet dan seluruh bagian belakang gunung tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Badai besar langsung melanda langit di atas surga ke-9. Dentang. Guntur menderu, dan dunia berubah. Aura kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya menutupi langit dan bumi. Sambaran petir hitam yang dahsyat merobek langit seperti cakar naga raksasa. Adegan apokaliptik mulai muncul di realm of innocence. Ini ekspresi anggota klan suci mata iblis berubah drastis. Sementara itu, lengan tetua keempat gemetar dengan gelisah. Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kesengsaraan besar. Kaisar besar. 1673. Agung. Kesengsaraan Kaisar Agung. Mata tetua keempat membelalak tak percaya. Li Wu Sang, Rao Fei Luan, Long Suan Suang, Ye Yao, dan anggota klan mata iblis lainnya semuanya tidak percaya. Gemuruh. Badai berkumpul di langit di atas kota Kekaisaran Valet. Seluruh realm of innocence terjerumus ke dalam kegelapan seolah hari kiamat telah tiba. Sembilan langit memucat, dan awan mengamuk. Awan kesengsaraan hitam yang menutupi langit bagaikan batu kilangan raksasa yang menakutkan yang mengaduk-aduk langit, menyelimuti bagian dalam dan luar kota Kekaisaran Ungu. Aura yang sangat agung dan kacau menyapu ke segala arah dan dengan cepat menyebar ke seluruh realm of innocence. Bagaimana ini mungkin? Penjaga bintang serigala surgawi Rao Fei Luan terkejut. Li Kun, Li Wu Sang, dan para petinggi klan mata iblis lainnya tidak dapat mempercayai badai kesengsaraan petir yang mengguncang bumi di hadapan mereka. Bada itu seperti air pasang, menakutkan seperti naga hitam raksasa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar satu sama lain. Li Kun mengerutkan kening sambil menatap tetua keempat dan bertanya, apakah ini benar-benar kesengsaraan Kaisar Agung? Lengan tetua keempat gemetar, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Sejak zaman kuno, ada banyak orang jenius yang luar biasa dan berbakat di dunia. Namun, apakah itu para jenius yang mengerikan atau tokoh ras manusia yang perkasa dengan garis keturunan yang sangat kuat, tidak satupun dari mereka yang mampu melampaui alam Kaisar Beladiri dan menjadi Kaisar Beladiri. Kesengsaraan Kaisar Besar telah dipicu setelah mencapai tahap Kaisar. Saya khawatir kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi, bukan? Rao Feiluan berkata dengan dingin. Tidak, ini telah terjadi tiga kali dalam sejarah, tetua keempat membenarkan. Apa? Semua orang terkejut. Namun, ekspresi tetua keempat sangat serius. Namun, dari tiga masa dalam sejarah, tidak ada satu orang pun yang berhasil menyelesaikan kesengsaraan. Dua dari mereka hanya berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar pertama sebelum mereka hancur berkeping-keping oleh kesengsaraan Kaisar kedua. Adapun yang terakhir, meskipun ia berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar terakhir dengan bantuan anggota klan dan rekan-rekannya, jiwa suci istana ungu dan meridiannya dihancurkan oleh kesengsaraan Kaisar terkuat di saat-saat terakhir. Meskipun dia berhasil bertahan hidup, dia menjadi cacat. Setelah mendengar kata-kata tetua keempat, semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Bahkan wajah Liwu Sang menjadi sedikit pucat. Seorang ahli Kaisar Rilem bisa menjadi Kaisar Agung setelah berhasil melewati kesengsaraan Raja. Di sisi lain, mereka yang tidak mengalami kesengsaraan Kaisar, atau mereka yang gagal melewati kesengsaraan Kaisar, tetap berada di alam Kaisar. Sejak zaman kuno. Ada beberapa orang yang telah melangkah ke alam Kaisar. Misalnya, klan suci cahaya, klan suci kegelapan, klan suci lima elemen, istana misteri surgawi, puncak timbul roh, dan banyak sekte serta kekuatan lainnya semuanya memiliki Kaisar Beladiri. Namun, hanya ada sedikit orang yang cukup beruntung untuk mengalami kesengsaraan berdaulat dan menjadi Kaisar Beladiri. Terutama 10.000 tahun yang lalu, setelah perang kacau antara wilayah ras manusia dan penjara darah terlarang dewa, ras manusia kehilangan beberapa Kaisar, pejalan kaki, yang menggemparkan dunia seperti Kaisar Penciptaan Keberuntungan dan Kaisar S. Akibatnya, ras manusia memiliki lebih sedikit Kaisar. Waktu berlalu begitu saja. Selama bertahun-tahun, hanya satu orang, Kaisar Petir, yang berhasil melewati kesengsaraan Kaisar dan meraih gelar Kaisar. Namun, Kaisar Petir telah menerobos ke alam Kaisar Agung beberapa tahun yang lalu. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia memiliki dasar yang sangat kuat. Melihat Kaisar Ras Suci, mereka semua telah melakukan banyak persiapan untuk meraih gelar Kaisar. Saat ini, Chuhen baru saja melangkah ke alam Kaisar, tetapi dia telah menarik bencana Kaisar. Meskipun semua orang terkejut, mereka juga sangat cemas. Bagaimanapun, tiga contoh sebelumnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Kita harus menghentikannya, kata tetua keempat tanpa ragu-ragu. Li Wu Sang dan Rao Fei Luan saling memandang dan melihat tatapan rumit di mata masing-masing. Adalah mungkin untuk menghentikan kesengsaraan berdaulat sebelum turun. Namun, itu juga berarti bahwa Chuhen harus melepaskan kesempatan untuk meraih gelar Kaisar. Dia tidak tahu kapan dia bisa memahami kesengsaraan Raja Agung lagi. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah bisa merasakan kesengsaraan berdaulat. Cepatlah, jangan ragu, teriak tetua keempat. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Li Wu Sang dan Rao Fei Luan. Jika Chuhen berhasil melewati kesengsaraan berdaulat, Klan Suci Mata Iblis akan memiliki Kaisar Agung. Klan Suci Mata Iblis akan bangkit kembali. Namun, tetua keempat tidak berani mengambil risiko. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terpikirkan. Tingkat kegagalan 100% dari sebelumnya terlalu mencolok. Jika sesuatu terjadi pada Chuhen, Klan Mata Iblis Sein akan runtuh sepenuhnya. Namun, saat Li Wu Sang dan Rao Fei Luan hendak terbang menuju Valet Rebon Pond, pilar cahaya ungu yang besar tiba-tiba melonjak keluar dari sungai, dan badai ungu yang tak terkendali langsung mendatangkan malapetaka ke segala arah. Puncak dan tebing gunung hancur dan hancur dengan cara yang sangat berlebihan seolah-olah sedang diserang oleh kekuatan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Semua orang khawatir. Setelah itu, sosok muda yang diselimuti api ungu bangkit mengikuti angin. Dia seperti seorang raja yang turun dari surga, berdiri dengan bangga di langit di bawah awan hitam yang tak berujung. Mengaum. Mengikuti raungan rendah dan dalam dari makhluk ganas, sosok binatang buas hitam ilusi samar-samar melayang di belakang Chuhen. Jie. Di saat yang sama, ada juga aura jahat yang kuat dan kuat yang melekat di sekitar tubuh Chuhen. Murid Iblis Chuhen yang berkedip-kedip dengan aura Iblis tiba-tiba menjadi hitam seperti tinta, seperti jurang maut. Aura ini. Ekspresi Ye Yao dan Long Suan Suang berubah lagi. Aura dingin dan ganas yang datang dari Chuhen sangat familiar. Ini bukan pertama kalinya mereka merasakannya. Tiga aura berbeda meluap dari tubuh Chuhen. Bayangan binatang hitam ilusi dan bayangan Iblis berwarna merah darah bisa terlihat samar-samar di kehampaan. Dengan Chuhen sebagai pusatnya, alam semesta bergetar, langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan ruang tempat berkumpulnya badai terdistorsi hingga ekstrim. Semua orang di seluruh kota Kekaisaran Ungu merasakan getaran dan tekanan yang langsung masuk ke dalam jiwa mereka. Begitu, tetua keempat terkejut dan gemetar, merekalah yang menarik kesengsaraan Kaisar Besar. Apa maksudmu? Semua orang semakin bingung. Namun, penatua keempat tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan. Dia berteriak lagi, hentikan dia segera. Ledakan. Begitu suara tetua keempat turun, kila tiba-tiba muncul di awan hitam yang bergulung, seperti cahaya ilahi yang tak berujung robek, dan jaring listrik perak besar terselubung. Sial! Sudah terlambat, tetua keempat terkejut dan marah. Angin dan guntur menderu, menembus langit. Sinar petir cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk pilar listrik besar dengan diameter ratusan meter, menyambar ke arah kepala Chuhen. Kekuatan destruktif yang mengerikan membuat Li Wuxiang dan Rao Fei Luan, dua pengawal pribadi Kaisar Mata Iblis, merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dentang! Suara keras yang menusuk telinga mengguncang langit, dan Kaisar Kesengsaraan pertama yang kejam membombardir tubuh Chuhen. Miliaran sinar petir bermekaran. Jaring listrik yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di atas kolam ungu yang diremajakan, retakan ruang hitam sempit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Mata semua orang membelalak. Namun, di detik berikutnya, penatua keempat dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Busur petir berkedip-kedip di sekitar tubuh Chuhen. Di bawah serangan kekuatan destruktif yang menakutkan, dia seperti batu besar saat dia berdiri teguh di tempat. Tolak! Tolak! Seru Li Kun! 1674! Dia, dia menahannya. Li Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tetua keempat, Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, dan klan mata iblis lainnya terkejut ketika mereka melihat ke arah pemuda yang berdiri tak bergerak di tengah sambaran petir seperti batu besar. Bagaimana dia melakukannya? Kilatan petir perak berenang di sekitar tubuh Chuhen, tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Mendesis. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, busur listrik yang padat memasuki tubuh Chuhen dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Permukaan kulitnya sedikit bersinar dengan kilau yang berkilau dan tembus cahaya. Itu sangat hidup dan penuh warna. Seolah-olah ada banyak berlian kecil yang tertanam di dalamnya. Kesengsaraan kekaisaran memperkuat tubuhnya, kata salah satu petinggi klan mata iblis. Datangnya kesengsaraan kekaisaran akan selalu menimbulkan kekuatan destruktif. Saat melewati masa kesusahan besar, kekuatan penyerangan yang seperti hukuman ilahi juga akan memperkuat tubuh fisik orang yang mengalami masa kesusahan besar. Itu seperti membersihkan semua kotoran di tubuh seseorang. Kesengsaraan kekaisaran disertai dengan bahaya besar, tetapi juga membuat orang-orang mendambakannya. Rasanya seperti melawan surga. Namun begitu seseorang dapat bertahan dari hukuman Tuhan, mereka akan mendapat manfaat yang besar. Sebelum orang banyak pulih dari keterkejutan mereka, badai yang lebih dahsyat melanda. Mendering. Kali ini, pemandangan yang mengejutkan seolah-olah 10 ribu sambaran petir dipanggil dari langit. Kilatan petir yang kuat menembus langit seperti naga yang mengaum. Retakan hitam bersilangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang sudah tenggelam dan terdistorsi. Gemuruh. Setelah itu, ribuan petir berkumpul di satu titik dan memasuki tubuh Cuhan. Kilatan petir meledak dan cahaya menyilaukan meredupkan dunia. Baut petir meledak ke segala arah, meratakan dan membelah puncak pegunungan di bawah. Wajah klan mata iblis menjadi pucat. Kekuatan kesengsaraan kaisar kedua sudah cukup untuk menghancurkan semua orang selain tetua keempat menjadi berkeping-keping. Ini jelas merupakan bencana bagi mereka yang baru saja mencapai alam mata iblis. Akankah Cuhan mampu menahannya? Di bawah sinar cahaya yang tak berujung, busur listrik dan kilat yang tak terhitung jumlahnya terpantul di mata semua orang. Lalu, semua orang mengangkat alis. Ye Yao berteriak kaget, Tidak apa-apa, kakak Cuhan baik-baik saja. Itu tidak baik-baik saja. Aura Cuhan masih kuat, dan ekspresinya acuh tak acuh dan tenang. Ini. Jika kesengsaraan kaisar pertama dapat dilewati dengan mudah, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, berakhirnya kesengsaraan kaisar kedua menyebabkan semua orang kehilangan ketenangannya. Kita harus tahu bahwa kekuatan kesengsaraan Soverein kedua 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Tapi di mata Cuhan, itu bahkan tidak menarik perhatiannya. Sungguh sulit dipercaya. Bukankah kekuatan tubuh fisiknya terlalu menakutkan? Itu tubuh caotik. Ya, tubuh caotik itu terlalu kuat. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa selain batas garis keturunan tubuh suci mata iblis, Cuhan juga memiliki tubuh caotik. Meskipun ras primal chaos telah lama menurun, 10.000 tahun yang lalu, mereka yang memiliki garis keturunan ini memiliki batas atas kekuatan yang sangat tinggi. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, itu adalah keberadaan yang dikenal sebagai tubuh ilahi oleh dunia. Setelah melewati dua kesengsaraan kaisar dengan selamat, tetua keempat, Li Wuxiang, dan yang lainnya tampak tenang. Mereka bahkan sangat menantikannya. Ziz. Kilatan petir menembus langit, dan pada saat ini, jaring listrik yang besar dan ganas turun dari awan petir yang gelap. Yang lebih menakutkan lagi adalah warna petir kali ini sebenarnya hitam pekat. Petir hitam. Merasakan aura destruktif yang belasan kali lebih menakutkan daripada kesengsaraan kaisar kedua, hati klan suci mata iblis kembali berdebar-debar. Semua orang di kota Ziyu mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Retakan. Ribuan sambaran petir hitam menembus langit, merobek ruang angkasa dan menyeret kekuatan penghancur langit. Mereka berkumpul dalam hukuman ilahi yang menghancurkan bumi dengan diameter hampir 3.000 meter. Seluruh realm of innocence dibayangi olehnya. Tekanan dahsyat mengalir deras. Chuhen mengangkat kepalanya sedikit, pakaian dan rambut hitamnya bergemerisik di bawah angin topan yang deras. Wajah tampannya agak tegas, dan mata ungunya memantulkan sambaran petir hitam seperti naga. Kemudian, aura yang kuat dan luar biasa keluar dari tubuhnya. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakan telinga membelah dunia. Chuhen berdiri di udara, cahaya ungu menyelimuti tubuhnya. Saat bencana kaisar hitam yang sangat kejam menghantam tubuhnya, ruang di sekitarnya benar-benar runtuh. Pilar listrik kuat yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam, merobek kekosongan secara diagonal dan menembus bumi. Gunung-gunung raksasa di bawahnya diratakan satu demi satu, dan punggung gunung serta sungai dipotong di tengahnya. Seluruh bagian belakang gunung sepertinya telah menjadi zona kematian terlarang. Gelombang kejut yang menyerang mereka menyebabkan banyak retakan sempit dan panjang muncul di banyak tembok dan bangunan di kota Kekaisaran Valet. Mata semua orang tertuju pada area yang ditutupi oleh sambaran petir hitam. Ribuan sambaran petir memenuhi tubuh Chuhen, seperti tombak petir hitam yang menembus tubuhnya. Saudara Chuhen, wajah cantik ye yao pucat. Long suan-suang juga sedikit mengernyit, mata poeniksenya dipenuhi ketakutan. Mata umu iblis Chuhen juga terjalin dengan sambaran petir hitam. Lalu, dia meraum dalam-dalam. Hah! Dalam sekejap, sambaran petir hitam yang menembus tubuhnya dengan cepat menyatu dan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan Kaisar kesengsaraan yang tak terbatas bergabung ke dalam tubuhnya, urat biru di lengan dan leher Chuhen bergerak seperti naga. Kekuatan di tubuhnya terus menguat dan menyublim. Dia bertahan lagi. Menakjubkan. Hanya ada dua kesengsaraan Kaisar yang tersisa. Kesengsaraan Kaisar. Totalnya ada lima. Terlebih lagi, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, Chuhen bertahan dari tiga kesengsaraan guntur sendirian. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasa tercekik. Gemuruh. Angin dan guntur bergemuruh. Bada hitam yang seperti batu kilangan besar itu seperti pusaran kematian yang mampu menghancurkan langit. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya menembus langit. Seperti cakar raksasa binatang purba yang mengoyak langit, puluhan ribu sambaran petir merah memenuhi langit di atas kota Kerajaan Ungu. Kesengsaraan Kaisar keempat akan datang. Gemuruh. Tiba-tiba, langit di sisi lain kota Kerajaan Ungu terkoyak paksa oleh pancaran sinar biru yang menyilaukan. Ketegangan hati setiap orang semakin menegang. Sebelum Klan Suci Mata Iblis sempat bereaksi. Aura yang sangat kejam dan menakutkan menghancurkan pintu spasial, dan seberkas cahaya biru yang menyerupai jaring biru tiga dimensi mengalir ke kota Kerajaan Ungu. Dentang. Ledakan. Bangunan-bangunan di kota itu terbelah, dan istana serta bangunan diratakan. Tikus Klan Suci Mata Iblis, jangan mengira aku tidak bisa menemukanmu hanya karena kamu menyegel jalur spasial. Momentum yang menggelegar mengguncang langit dan bumi. Cahaya biru menyilaukan terjalin seperti aurora. Satu demi satu, sosok-sosok kuat terbang keluar dari lorong luar angkasa yang rusak. Orang yang memimpin dikelilingi oleh sambaran petir yang tak tertandingi. Dia tampak seperti penyihir kuno yang mengendalikan kekuatan petir. Hari ini, aku akan mengubah Klan Suci Mata Iblis menjadi pertumpahan darah. 1675 Hari ini, aku akan mengubah Klan Mata Iblismu menjadi sungai darah. Sungai darah. Aura yang ganas dan mendominasi itu seperti badai petir yang menembus sembilan langit. Dalam sekejap, semua orang di Klan Mata Iblis Sein merasa ngeri. Itu Kaisar Guntur. Berengsek. Kenapa harus sekarang? Panik. Kengerian. Tapi itu bukan ketakutan atau ketakutan. Ini saat yang buruk. Hanya ada dua kesengsaraan Kaisar Besar yang tersisa. Melihat anggota Klan Suci Mata Iblis yang panik, Kaisar Petir, yang berada di atas kota Kekaisaran Ungu, memasang tatapan dingin di matanya. Kemudian, dia melihat ke arah Valet Rejuvena Tetpon. Ketika Kaisar Petir melihat badai hitam yang menutupi langit dan matahari, serta kilat merah yang memenuhi langit, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Hebat, Kaisar, kesengsaraan. Terkejut. Itu menyebar ke seluruh Kaisar Petir dan setiap anggota Klan Suci Petir. Ini karena pemandangan mengejutkan telah muncul di Klan Sein Guntur belum lama ini. Ketika mereka melihat bahwa orang yang mengalami kesengsaraan adalah Cuhen, mereka bahkan lebih terkejut. Sudah berapa lama sejak konferensi Klan Suci berakhir? Hanya dalam sebulan, dia tidak hanya mencapai alam Kaisar, tetapi dia juga menghadapi kesengsaraan Kaisar Besar. Sulit dipercaya. Namun, di tengah keterkejutannya, mata Kaisar Guntur menunjukkan senyuman dingin dan menyeramkan. Hahaha, sepertinya surga berpihak padaku. Aku datang di saat yang tepat. Tidak lebih awal. Tidak nanti. Tapi saat ini, tidak diragukan lagi. Kebetulan, ini berakibat fatal. Bunuh? Tidak ampun. Kaisar petir melambaikan tangannya dan auranya mengguncang sekeliling. Membunuh. Segera setelah perintah diberikan, banyak ahli dari Klan Suci Guntur bangkit satu demi satu, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak menuju kota Kerajaan Ungu. Kalahkan balapan, kamu seharusnya sudah menghilang sejak lama. Hari ini, aku akan melenyapkan kalian semua. Pada saat yang sama, para ahli dari Klan Mata Iblis Sein bertarung tanpa ragu-ragu. Huff, kamu pikir kamu bisa menghancurkan kota Kekaisaran Valet hanya dengan Klan Suci Petirmu. Bermimpilah. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan kembali hidup-hidup. Membunuh. Teriakan pertempuran yang menggemparkan bumi bergema di udara. Garis-garis sosok ganas yang meledak dengan kekuatan petir tak berujung seperti bilah bayangan yang menembus ruang. Mata anggota Klan Suci Mata Iblis bersinar dengan cahaya ungu yang menyeramkan. Dalam sekejap, badai ungu yang diciptakan oleh Holy Demon Flame of Desolation berbenturan sengit dengan bilah petir yang tajam. Meskipun Klan Suci Mata Iblis adalah salah satu dari sepuluh Klan Suci terkuat, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh dari sebelumnya karena perubahan drastis yang terjadi saat itu. Di sisi lain, Klan Sein Guntur telah berkembang pesat dan telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Meskipun sekelompok murid jenius telah dibantai oleh sekte beladiri yang dipimpin oleh Chuhen di domain iblis kekacauan selama Perang Suci, vitalitas Klan Sein Guntur tidak rusak. Dalam beberapa tahun terakhir, Klan Sein Guntur selalu menunjukkan kelemahan. Sekarang, mereka telah muncul dengan kekuatan penuh dan langsung menuju ke akar Klan Suci Mata Iblis. Dapat dikatakan bahwa tidak ada ruang untuk belas kasihan. Ledakan. Bang. Kekacauan hebat segera terjadi di kota Kerajaan Ungu. Kedua kelompok orang itu seperti binatang buas yang saling menyerang. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan saat bertemu musuh. Badai pemakaman. Perisai hukuman. Tebasan jiwa Guntur. Cahaya. Pedang Sudano. Angin puyuh ungu mendatangkan malapetaka ke segala arah. Sinar petir yang bersilangan adalah perwujudan pembantaian. Kemana pun api iblis suci penghancuran terbakar pergi, para penyerbuklan suci Guntur menjerit kesakitan seolah-olah mereka sedang membakar api padang rumput. Bilah petir yang tajam juga menyebabkan para pembela kota Kekaisaran Ungu berdarah. Huff, pada saat yang sama, Kaisar Guntur melintasi langit kota Kerajaan Ungu seperti binatang petir yang tak terhentikan dan langsung menuju ke kota dalam. Kita harus menghentikannya, teriak tetua keempat dengan sungguh-sungguh. Heh, aku ingin melihat siapa yang bisa menghancurkanku. Gemuruh. Badai petir menembus langit, dan Kaisar Petir menyeret pilar petir yang ganas sampai ke tetua keempat dan yang lainnya. Huff, diamlah, mata penjaga bintang serigala surgawi Rauveluan tiba-tiba meledak dengan serangkaian cahaya ungu iblis. Bersamaan dengan sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tanah dan bebatuan yang hancur, iblis Nirwana setinggi ribuan kaki berdiri di depan Kaisar Petir. Kaisar setengah langkah berani menghalangi jalanku. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa selain kebodohan. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Guntur mengepalkan tinjunya. Berdengung. Seiring dengan ruang yang bergetar, roh iblis Nirvanik tiba-tiba bergoyang dengan busur petir biru yang tak terhitung jumlahnya. Busur petir yang terjalin menyelimuti roh iblis Nirvan, dan Rao Feiluan segera merasakan perlawanan besar yang menahan kekuatan roh iblis Nirvan. Segudang panduan petir. Kaisar Guntur meraung. Retakan. Langit di atas kota kerajaan ungu sepertinya dipenuhi dengan teriakan miliaran burung petir. Dalam sekejap, pilar petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring dan menyerang roh iblis Nirvanik yang dipanggil Rao Feiluan. Dentang. Ledakan yang memekakan telinga bergema, dan pilar petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti bilah listrik yang menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, kilat bermekaran seperti hujan kembang api, dan roh iblis Nirvan langsung hancur berkeping-keping. Apa? Rao Feiluan merasa ngeri. Li, pada saat yang sama, delapan titik hitam berputar cepat di mata ungu iblis Li Wushang. Dia melompat ke udara dengan ekspresi serius di wajahnya. Roh iblis Nirvanik yang terlihat seperti dewa perang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dia menyeret pedang raksasa yang mempesona di ruang yang terdistorsi. Li Wushang berdiri di bahu roh iblis Nirvanik, dan sayap di punggung roh iblis itu mengepak. Dia meledak dengan serangan yang kuat dan menyerang Kaisar Guntur. Huff! Senyuman dingin muncul di wajah Kaisar Guntur. Cici! Pilar petir yang ganas dengan cepat berkumpul di antara jari-jari tangan kanannya, seolah-olah batu giok yang paling indah telah menyatu ke telapak tangannya. Wush! Suara keras dan jelas terdengar, dan dalam sekejap, pedang petir biru besar merobek ruang, menggulung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan naik ke udara. Murid Li Wushang menyusut. Cici! Sebelum dia bisa bereaksi, pedang petir biru raksasa itu langsung menembus dadaro iblis Nirvan yang dia panggil. Dampak besar menyeret Nirvanik Demon Spirit mundur. Pada saat yang sama, Kaisar Guntur mengangkat tangannya, dan pilar petir biru tiga dimensi yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tanah kota pengadilan ungu, memotong bangunan di kota, dan menyerang Li Wushang dan Rao Vailuan. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan. Kekuatan Kaisar Agung mengguncang dunia. Arus listrik yang sangat besar menyelimuti mereka, dan Rao Vailuan serta Li Wushang merasa seolah-olah mereka terkena rantai petir. Keduanya terhempas ke tanah dan puing-puing dengan kekuatan yang luar biasa. Setegup darah muncrat dari mulut mereka. Petir yang mengerikan menyambar organ dalam mereka, dan seluruh tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa. Kaisar Guntur mencapai bagian belakang kota pengadilan ungu tanpa hambatan. Di sana, Penatua keempat bersandar pada tongkatnya, dengan dingin memperhatikan Kaisar Guntur, yang seperti binatang petir raksasa, mendekat dengan cepat. Bang! Kemudian, Tetua keempat menghantam tanah dengan tongkatnya. Saat berikutnya, mata keru Tetua keempat tiba-tiba menampakkan cahaya ungu iblis. Delapan titik hitam di kedalaman pupilnya bersinar dengan ritme spasial yang sangat kuat. Gemuruh! Tiba-tiba, dengan Tetua keempat di tengahnya, banyak pilar ungu raksasa yang tampak seperti angin puyuh langsung menerobos menara kota di bawahnya dan menyebar ke segala arah. Puluhan ribu pilar cahaya ungu bersinar seperti tanaman merambat roh yang mewah, dan dengan cepat menyelimuti Tetua keempat. Aura yang agung dan mendominasi melonjak ke langit, dan pilar cahaya yang berkumpul di sekitar Tetua keempat langsung terkondensasi menjadi tubuh iblis besar dewa perang yang mendominasi dan baju besi yang mempesona. Berdengung! Menara kota besar itu langsung runtuh, dan topan ungu yang dahsyat melonjak ke langit. Mata roh iblis nirvanik Tetua keempat segera meledak dengan fluktuasi kekuatan yang kuat. 1676. Roh Iblis Kekosongan Seiring dengan runtuhnya menara kota, Tetua keempat tiba-tiba berubah menjadi roh iblis nirvana yang mengejutkan setinggi 5 hingga 6 ribu meter. Roh iblis nirvana ini tidak hanya lebih besar dari roh iblis nirvana milik Li Wu Sang dan Rao Veiluan. Bahkan auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Mata roh iblis nirvana Tetua keempat bersinar dengan api ungu. Ia berdiri di depan kaisar petir seperti dewa perang yang tiada taranya. Bahkan jika semua tulang lamaku hancur, aku tidak akan membiarkanmu melewatiku. Ledakan! Segera setelah ia selesai berbicara, lengan roh iblis nirvana meledak dengan pusaran cahaya ungu yang menyilaukan. Disusul dengan berkumpulnya badai ungu yang dahsyat. Tangan kanan roh iblis nirvana mengepal, dan sebilapisau tajam yang panjangnya hampir 3 ribu meter tiba-tiba muncul di tangannya. Di sisi lain, pola cahaya ungu saling terkait. Kemudian, sebuah perisai besar muncul di telapak tangannya. Pedang cahaya kehidupan, dan perisai hukuman. Suara mendesing. Aura yang sangat kuat menyebar ke segala arah dari roh iblis nirvana tetua keempat. Sudut mata kaisar petir menjadi dingin, dan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Li Zun, kamu sudah tua. Pedang cahaya kehidupan, milikmu telah kehilangan keunggulannya, dan perisai hukuman, milikmu sama rapuhnya dengan kertas. Serigala tua bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Li Zun, nama tetua keempat. Jika pihak lain adalah Li Zun yang lebih muda, kaisar petir akan tetap menghormatinya. Namun, tetua keempat sama sekali bukan ancaman bagi kaisar petir. Hi, mata iblis roh iblis nirvana berputar dengan delapan titik hitam, dan suara serak tetua keempat terdengar. Pedangku masih bisa ternoda darah. Dengan itu, roh iblis nirvana mengangkat pedang yang sangat tajam di tangan kanannya, dan pola cahaya ungu yang kuat berenang di sekitar pedang itu. Suara mendesing. Ruang itu bergetar, dan retakan ruang waktu yang sempit muncul di bawah bilahnya. Niat membunuh tanpa batas menumpuk saat lifelight blade menebas kaisar guntur. Huff, yang terakhir mencibir dengan jijik dan mengulurkan satu telapak tangannya ke depan. Desis, pilar petir biru yang tak terhitung jumlahnya yang sekuat naga dan ular piton menyebar seperti jaring besar. Gemuruh. Kemudian, kekuatan angin dan hujan tumpang tindih, dan tangan besar yang menggelegar terulur ke depan dengan momentum memanipulasi alam semesta, langsung bertemu dengan heaven punishing blade yang sedang menebas. Dentang. Suara guntur dan kilat yang terputus sangat memekakan telinga. Begitu kedua kekuatan bertemu, langit di atas kota kekaisaran ungu tampak meledak seperti bintang. Kekuatan mengerikan dari kaisar agung tidak dapat dihentikan. Detik berikutnya, pedang penghukum langit di tangan roh iblis nirvana dipatahkan dengan paksa oleh tangan petir. Puluhan ribu sambaran petir jatuh. Langit terbelah dan bumi terbelah. Tangan petir yang sangat kejam itu terus menghantam roh iblis penghancur di belakangnya seperti pisau panas menembus mentega. Ria itu tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengangkat punishment shield di tangan kirinya. Bang. Bang. Guntur mengguncang langit dan memecahkan kubah surga. Petir merobek yang sangat dahsyat itu seperti pertemuan hukuman surga dan kesengsaraan kaisar. Perisai besar di tangan kiri nirvana dimenspirit tiba-tiba hancur. Mendesis. Namun, tetua keempat tidak diberi kesempatan untuk tenang. Telapak tangan kaisar Guntur saling berhadapan dan pilar petir mirip naga yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan terjalin di depannya. Dalam sekejap mata, bola petir besar terbentuk di langit di atas kota kekaisaran ungu. Kau sudah hidup terlalu lama. Gigi serigalamu tidak bisa lagi menggigit apapun. Hilanglah bersama klan suci mata iblismu. Itu seperti penghakiman seorang raja. Begitu dia selesai berbicara, kaisar Guntur mendorong telapak tangannya ke depan. Angin dan Guntur menderu, dan bola petir besar itu seperti bintang menyilaukan yang jatuh dari langit. Setiap sudut kota kekaisaran ungu diterangi cahaya. Tetua keempat, Li Wu Xiang dan Rao Fei Luan, yang terluka parah dan terbaring di reruntuhan, terkejut. Berhenti. Petir terang tak berujung menyinari wajah roh iblis penghancur, dan sepasang mata ungu iblis berkontraksi dengan cepat. Dentang. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh kota terbalik. Seperti meteorit, bola petir menghantam tubuh roh iblis ngirwana, membawa serta kekuatan destruktif yang mengguncang dunia. Kekuatan penghancur yang sangat dahsyat itu sebanding dengan semburan gunung yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Petir biru menutupi langit, merobek ruang dan menembus bumi, mengubah bangunan di kota menjadi bubuk lapis demi lapis. Di bawah tatapan kaget Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, dan banyak anggota klan suci mata iblis lainnya, roh iblis penghancur, yang tingginya lima hingga enam ribu meter, langsung terkoyak. Bersamaan dengan riak lingkaran cahaya ungu, tubuh kurus dan kecil tetua keempat tertiup angin seperti kupu-kupu. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Dia sudah kurus dan lemah, dan sekarang dia tampak lebih seperti lilin di tengah badai. Namun, tidak ada rasa takut di wajah tetua keempat. Pandangannya bahkan tidak tertuju pada Kaisar Guntur. Dia hanya memandangi langit di atas kolam ungu yang diremajakan di belakang gunung dengan penuh antisipasi dan urgensi. Sosok muda itu, yang berada di bawah puluhan ribu kesengsaraan petir merah, membawa harapan terakhir ras mereka. Gemuruh. Di langit di atas gunung belakang kolam ungu yang diremajakan, jaring petir merah yang menakutkan memenuhi lebih dari separuh langit Realm of Innocence. Pilar demi pilar petir merah jatuh dari langit seperti kilin petir yang haus darah dari kedalaman neraka. Ia merobek belenggu Raja Surgawi dan menukik ke arah Cuhan. Dentang. Dalam sekejap, seluruh Realm of Innocence bergetar dengan gelisah. Petir merah yang melintasi langit dan menembus bumi menyebabkan ruang tempat Cuhan berada tampak seolah-olah ada celah panjang dan sempit yang tak terhitung jumlahnya yang menembusnya. Di bawahnya, pegunungan satu demi satu terguncang hingga rata dengan tanah. Itu benar-benar pemandangan gunung-gunung yang runtuh dan bumi yang terbelah. Sementara itu, seluruh tubuh Cuhan tampak diselimuti oleh jaring tiga dimensi yang megah. Busur listrik merah yang mengerikan menutupi tubuhnya, menyerang setiap inci daging dan pori-pori tubuhnya. Dari jauh, sepertinya tubuh Cuhan telah tertusup jaring petir merah. Bahkan matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah yang aneh. Di bawah kesengsaraan Kaisar, Cuhan mengalihkan pandangannya ke arah kota ungu yang diremajakan. Di sana, tetua keempat, yang sudah kehilangan kekuatannya, disegel oleh sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tubuhnya yang bungkup tertusuk oleh kumpulan petir biru yang padat. Murid Cuhan sedikit gemetar. Adegan di depannya tampak melambat. Orang tua kurus itu tampak sangat lemah sehingga menyedihkan seluruh hidupnya. Dia telah mengorbankan segalanya demi klan suci mata iblis. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, lelaki tua malang itu masih mengkhawatirkan sukunya. Tetua keempat, Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, dan yang lainnya membelalak. Dia seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Orang tua malang itu tampak begitu ringan saat dia terbang, namun di saat yang sama, rasanya seperti sebuah gunung berat telah menghantam hati setiap anggota klan suci mata iblis. Aku akan menyerahkan klan suci mata iblis padamu. Bibir tetua keempat bergerak sedikit. Dia memandang cuhen dari jauh, seolah-olah dia sedang melihat sinar cahaya dalam hidupnya. Bang! Tubuh kurusnya terjatuh ke tanah, meninggalkan jejak panjang di reruntuhan. Darah mengalir dari tubuhnya, menyengat mata setiap anggota klan suci mata iblis. Kamu mendekati kematian. Mata kaisar petir berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Dia tidak peduli dengan yang lain dan langsung terbang ke arah kolam ungu yang diremajakan. Pada saat yang sama, kesengsaraan kaisar kelima dan terakhir dengan cepat muncul dengan aura yang menakutkan. Kali ini, sambaran petir dengan warna berbeda berkelap-kelip di awan kesusahan yang gelap. Ada yang merah, hitam, oranya, dan ungu. Berbagai warna sambaran petir seperti naga menakutkan yang terus-menerus menjulurkan kepala dan cakarnya keluar dari awan gelap. Bada hitam yang menyerupai batu giling raksasa berputar dengan cepat. Kilatan petir mengerikan yang dapat mengoyak langit berkumpul di tengah badai. Kekuatan yang paling menakutkan mulai terbentuk secara diam-diam. Langkah terpenting akan segera tiba. Dia akan melewati kesengsaraan kaisar terakhir. Dia akan menjadi seorang kaisar. Kaisar petir tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Seperti binatang petir yang kejam, dia dengan cepat menyerbu ke area tempat Cuhan berada. Mengaum. Tiba-tiba, energi Yin dan Yang yang kuat melonjak ke arahnya. Seekor binatang Yin dan Yang yang panjangnya 2 hingga 3.000 meter menerkam kaisar petir dari kiri. Sementara itu, di sebelah kanan, energi Yin dan Yang yang agung mengalir di sekitar tubuh Ye Yao dan diagram Tai Chi berputar di telapak tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak Cuhan. Huff. Kaisar petir bahkan tidak mengedipkan mata pada serangan gabungan Ye Yao dan binatang Yin Yang. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Retakan. Jaring petir seperti tanaman merambat menyebar ke segala arah dan energi petir yang tajam seperti rantai besi penyegel surga menyerang Ye Yao dan binatang Yin yang satu demi satu. Keduanya bahkan tidak mendekati kaisar petir sebelum mereka langsung dikirim terbang. Mereka jatuh ke tanah dengan cara yang sangat menyedihkan dan memuntahkan darah. Kesengsaraan kaisar kelima akan segera tiba. Namun, tak seorang pun dari klan suci mata iblis mampu menghentikan kaisar petir lagi. Namun, saat kaisar petir hendak tiba di depan Cuhan, arus udara yang sangat dingin mengikis seluruh dunia. musim dingin telah tiba dan aliran udara dingin berkumpul. Es dan salju yang tak berujung menderu ke segala arah dan sosok cantik dengan aura dingin menjadi penghalang terakhir kaisar petir. Apakah kamu sangat ingin mati? Kaisar petir sangat marah. Halangan itu benar-benar menyulut niat membunuhnya. Saat aura kuat menyelimuti dirinya, tubuh longsuang-suang bergetar dan dia merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Aura ahli tingkat kaisar agung terlalu berat untuk dia tangani. Namun, dia menahan getaran pada organ dalamnya. Jari-jarinya yang indah seperti batu giok membentuk beberapa segel di depannya. Bersenandung. Dalam sekejap, Refined Wave Stone yang mempesona muncul di depannya. Batu es ilahi. Longsuang-suang berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Miliaran pusaran cahaya biru sedingin es terjalin dan menyatu, dan batu gelombang halus itu langsung berubah menjadi batu besar dengan diameter 300 meter terbang menuju kaisar guntur. Aliran udara yang menusup tulang hampir membekukan ruangan. Batu es ilahi yang besar memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, Longsuang-suang sedang menghadapi kaisar petir. Dia bahkan tidak memiliki budidaya kaisar agung, jadi dia tampak sangat lemah. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura kaisar petir melonjak ke langit, dan puluhan ribu pilar petir melesat melintasi langit, terjalin dan berputar di sekitar telapak tangannya. Pedang keheningan. Set. Aliran cahaya tak berujung bersinar dari dalam. Kaisar petir mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, pedang petir besar yang panjangnya lebih dari 3000 meter menembus langit, menyeret kekuatan surga menghukum surga saat terbang menuju batu dewa es. Begitu keduanya bertabrakan, cahaya biru menyilaukan dan kilat menyilaukan menembus langit. Bang, sebuah ledakan keras terdengar, dan kekuatan dahsyat dilepaskan. Di bawah tatapan kaget dari klan suci mata iblis, batu es ilahi hancur berkeping-keping oleh pedang kaisar petir. Batu es ilahi menghancurkan langit dan bumi. Long suan suang langsung terkena aura pedang petir yang mengamuk dan tajam. Chu Hen, yang berada di bawah kesengsaraan kaisar kelima, menyipitkan matanya. Dalam sekejap, aura pedang besar menghancurkan ruang dan mengenai long suan suang terlebih dahulu. Petir yang menyilaukan memenuhi matanya, dan aura destruktif yang tak ada habisnya melonjak ke arahnya. 1677 Kota Langit Tersembunyi Atau, ini adalah buah roh yang dibawakan oleh Tuan Kota Paman hari ini. Aku akan memberimu satu. Di halaman yang luas dan terang, King Sui dengan gembira berlari menuju monyet kecil berbulu emas dengan selusin buah roh segar di pelukannya. Monyet kecil itu juga membuka matanya yang besar dan cerah dan menari gembira dengan tangan dan kakinya. Namun, pada saat ini, King Sui tiba-tiba membeku dan membeku di tempat. Buah roh segar di pelukannya juga jatuh ke tanah. Sekueak-skeak, monyet kecil itu segera menjerit gelisah. Seorang pelayan di pintu masuk halaman melihat ini dan buru-buru berlari ke depan untuk bertanya, Nona King Sui, ada apa? Teriakan itu segera mengingatkan penguasa kota langit tersembunyi Zhao Suan Xiong dan Xi Feng Xi di dalam mansion. Keduanya segera keluar dari halaman dalam. Apa yang telah terjadi? Zhao Suan Xiong bertanya dengan suara yang dalam. Melapor kepada Tuan Kota, saya tidak tahu, pelayan itu sedikit bingung. Xi Feng Xi sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah King Sui, yang tertegun di tempat dan buah roh yang berserakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghampirinya dan bertanya, ada apa? Ada yang rusak, King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Ada yang rusak. Apa? Beberapa orang di sekitarnya saling memandang dan melihat sekeliling. Tidak ada yang rusak atau tidak lengkap. Sebelum Xi Feng Xi sempat bertanya, King Sui menoleh untuk melihat Xi Feng Xi. Saya ingin kembali ke kawasan S Sungai Utara. Kembali ke kawasan S Sungai Utara. Xi Feng Xi tercengang. Zhao Suan Xiong juga bingung. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku punya alasan untuk kembali. Nada suara King Sui sepertinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia sepertinya tidak punya niat untuk meminta izin Xi Feng Xi. Aku akan membiarkan King Yi dan King Cai kembali bersamamu, kata Zhao Suan Xiong. Tidak perlu, biarkan saja Ah Tao mengikutiku. Sikap King Sui sangat tegas. Dia kemudian melihat wajah bingung Xi Feng Xi dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu. Jangan khawatirkan aku. Tolong jaga dirimu. Aku akan kembali menemuimu di masa depan. Kemudian, dia berkata kepada Zhao Suan Xiong, dan kamu juga. Setelah berbicara, King Sui membungkuk dalam-dalam pada Xi Feng Xi. Kemudian, di bawah tatapan bingung orang-orang di sekitarnya, King Sui meninggalkan mansion dan menuju pinggiran kota. Mencicit. Monyet kecil, Ah Tao, melompat-lompat beberapa kali, dan juga memanggil Xi Feng Xi beberapa kali, lalu melompat untuk mengejar King Sui. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang di kota surga tersembunyi saling memandang dengan cemas. Apa yang dia lakukan? Zhao Suan Xiong menatap Xi Feng Xi dengan bingung. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan masih ada kengganan di matanya saat dia menggelengkan kepalanya. Biarkan dia. Tidakkah menurutmu itu aneh? Aku hanya enggan, tapi itu tidak masalah. Aku sudah mengajari King Sui semua yang telah ku pelajari dalam hidupku. Dia pasti akan melampaui gurunya. Aku tidak menyesal lagi. Lagi pula, dia punya jalannya sendiri untuk berjalan. Aku tidak bisa menjaganya di sisiku selamanya. Setelah mendengarkan kata-kata si Feng Xi, Zhao Suan Xiong merasa lega. Jangan khawatir. Dari apa yang dia katakan, dia akan kembali lagi di masa depan. Si Feng Xi tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya melihat sosok King Sui yang pergi dengan penuh arti. Alam Kepolosan Klan Suci Mata Iblis Kota Kekaisaran Ungu Bang! Langit dipenuhi pecahan cahaya dan bayangan, seperti miliaran pecahan kristal. Di bawah tatapan kaget Klan Mata Iblis Sein, serangan kritis Kaisar Petir secara langsung menghancurkan batu es ilahi di depan Long Suan Suang. Itu hancur dan terombang ambing oleh angin dan hujan. Ribuan lampu menyelaukan menyelimuti area tersebut. Pedang petir yang agung tidak dapat dihentikan, menghancurkan ruang di jalurnya saat menyerang Long Suan Suang. Namun, menghadapi serangan mengerikan Kaisar Petir yang dapat menghancurkan segalanya, Long Suan Suang tidak berniat mundur. Tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Kemudian, cahaya biru sedingin es meluap dari mata indah Long Suan Suang dan lingkaran ruang domain biru dengan cepat menyebar. Perlindungan Embun Beku Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja menjadi Great Saint King. Kekuatan domain yang dia kuasai disebut Perlindungan Embun Beku Raja Suci yang agung. Di hadapan Kaisar Petir, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Namun, domain yang diciptakan oleh Frost Protection secara langsung membekukan jalan menuju Valet Rejuvena Tetpon di Pegunungan belakang. Kristal es dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya melayang tanpa bergerak di sekitar Long Suan Suang. Setiap kepingan salju sebening kristal bagaikan perlindungan yang paling berharga. Kakak Suan Suang, minggirlah. Ye Yao, yang terjatuh ke tanah, ucat pasi. Mundur sekarang. Masih ada secercah harapan. Gemuruh. Pada saat yang sama, badai berkecamuk di atas kolam Valet yang diremajakan dan kesengsaraan petir mengguncang langit. Serangan terakhir dan agung dari kesengsaraan Kekaisaran Lima Warna itu seperti hukuman surgawi apokaliptik dari kiamat. Petir Lima Warna yang megah itu seperti pilar surgawi yang runtuh. Dalam sekejap mata, seluruh langit Realm of Innocence tampak runtuh. Angin kencang melanda dan hujan lebat turun. Setiap inci ruang di Realm of Innocence bergetar hebat. Chu Hen, yang berada di bawah kesengsaraan Kaisar, menatap sosok cantik tiada taraf di depan Kaisar Petir dengan ketakutan. Pada saat itu, Long Suan Suang menoleh untuk melihat ke arahnya. Tatapan mereka bertemu, terjalin seperti lintasan bintang yang telah melintasi puluhan ribu tahun. Tidak, Long Suan Suang tersenyum tipis. Senyumannya seperti kelopak seputih salju yang jatuh ke alam fana. Itu membawa sedikit keanggunan dan sedikit kesedihan. Pada saat yang sama ketika sambaran kesengsaraan Kekaisaran kelima turun, pedang petir yang tak terhentikan menembus tanpa ampun ke dalam wilayah yang telah dilepaskan Long Suan Suang. Di dalam domain tersebut, kepingan salju yang membeku pecah sedikit demi sedikit, berubah menjadi debu. Pedang petir yang menakutkan itu seperti binatang prasejarah yang tak terhentikan. Itu menghancurkan ruang dan domain di jalurnya, menimbulkan puluhan ribu petir saat menyerbu menuju Long Suan Suang. Cahaya tanpa batas dengan cepat menyelimuti Long Suan Suang. Pada saat yang sama, petir kesengsaraan lima warna yang menyebabkan langit runtuh juga melanda cuhen. Saudari Suan Suang, Seru Ye Yao, Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, dan klan mata iblis lainnya juga tidak tahan melihatnya mati. Ledakan. Saat kesengsaraan Kekaisaran lima warna turun, pegunungan belakang Realm of Innocence runtuh dan tanah retak. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Namun, pada saat itu, pedang raksasa menakutkan yang menyerang tubuh Long Suan Suang dengan aura menggelegar meledak. Kilatan petir melintas di langit, berkedip dengan liar. Di tengah kekacauan badai, sesosok tubuh muda yang diselimuti cahaya umu perlahan turun ke tanah sambil menggendong sosok lemah di pelukannya. Apa itu? Klan mata iblis tercengang. Wajah Kaisar Petir menjadi dingin. Huff, dia benar-benar menyerah pada kesengsaraan Kekaisaran yang terakhir. Angin menderu-deru, dan dunia berubah warna. Di tengah badai dahsyat, Cuhan memegang Long Suan Suang dengan mantap di pelukannya. Kamu mempertaruhkan hidupmu untukku, jadi aku akan menyerahkan gelar Kekaisaran untukmu. 1678 Gemuruh Segala sesuatu di alam kepolosan terbalik, dan langit tampak di ambang terbelah. Badai yang merusak telah meratakan seluruh gunung dan puncak di sekitar kolam kesemek yang diremajakan. Pilar petir menghujani gunung dan sungai, menyebabkan ruang runtuh dan kekosongan runtuh. Wilayah yang luas itu seolah menjadi zona kematian terlarang. Di tengah badai yang kacau, Cuhan memegang Long Suan Suang di tangannya, dan keduanya perlahan turun ke tanah. Apa ini? Li Wuxiang, Rao Fei Luan, dan anggota klan Mata Iblis lainnya semuanya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Dia, dia benar-benar menghindari kesengsaraan Kaisar terakhir. Tubuh Cuhan dikelilingi oleh cahaya ungu. Namun, di dalam kecemerlangan ungu, ada busur petir lima warna yang sangat manik tercampur di dalamnya. Li Wuxiang dan Rao Fei Luan saling memandang dari jauh. Mereka semakin bingung. Apakah kesengsaraan Kaisar kelima menimpa Cuhan? Ziz! Tiba-tiba, tepat pada saat ini, zona kematian terlarang yang diselimuti oleh kesengsaraan Kaisar tiba-tiba terpecah. Kemudian, bayangan hitam yang menyerupai Vingot keluar dari wilayah petir hukuman surgawi. Apa itu? Kekuatan tubuh caotik. Sosok-sosok hitam itu persis sama dengan milik Cuhan. Kilatan petir dewa lima warna yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya mengalir dan terjalin di sekitar tubuhnya, dan bahkan ada pilar petir lima warna yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dadanya. Semua orang kaget dan bingung. Bahkan mata Kaisar petir dipenuhi dengan kebencian. Suara mendesing. Sosok hitam itu melesat melintasi langit dan tiba di belakang Cuhan. Itu dengan lembut bersandar di punggung Cuhan dan menempel padanya. Dalam sekejap, serangkaian aura kekerasan dan agung terpancar dari tubuh Cuhan. Kekuatan kesengsaraan Kaisar yang mengerikan juga menyatu ke dalam tubuh Cuhan. Di bawah kendali bayangan hitam, pilar petir lima warna di sekitar Cuhan menyatu ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, tubuh Cuhan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melihat Long Suan Suang dalam pelukannya. Maaf, aku menyakitimu lagi. Kamu seharusnya tidak melakukan ini, Long Suan Suang bersandar ringan di lengan Cuhan, wajahnya yang dingin dan cantik penuh dengan permintaan maaf. Namun, Cuhan hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Dia memilih menyerahkan nyawanya demi melindungi orang-orang di belakangnya. Yang lain menyerah untuk menjadi seorang kaisar demi orang yang melindunginya dengan nyawanya. Kristal es menari-nari di udara, seperti salju yang melayang di dunia fana. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi. Bagi Cuhan, dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mendapatkan tempat di panggung tahta kaisar. Tetapi jika itu terjadi, Long Suan Suang akan mati. Dia tidak bisa melakukannya. Long Suan Suang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Gaunnya diwarnai merah darah, dan wajah pucatnya sangat cantik. Istirahatlah sebentar. Aku akan mengurus masalah ini dulu di sini. Pekikan. Dengan itu, cahaya ungu muncul di mata Cuhan. Dengan sedikit gelombang energi, aura ungu terpisah dari tubuh Cuhan. Cahaya ungu kemudian berubah menjadi dopelganger yang sedikit ilusi di sampingnya. Itu adalah klon api ungu, sebuah teknik yang diciptakan oleh kaisar mata iblis, mata penjaga bintang serigala surgawi Rao Fei Luan membelalak. Di sisi lain, penjaga bintang tunggal surgawi Li Wu Xiang juga terkejut. Klon api ungu. Dan itu terjadi seketika. Mungkinkah dia sudah? Kemudian, Cuhan membawa Long Suan Suang dan menempatkannya di pelukan klon. Swash, klon itu membawa Long Suan Suang dan dengan cepat mundur. Aura tak berbentuk muncul. Dalam sekejap, badai berkumpul di ruang antara Cuhan dan kaisar petir. Bahkan tanahnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti magma. Wajah kaisar petir yang angku berubah menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya, dan pilar petir biru yang tak terhitung jumlahnya terbelah dari tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, retakan spasial yang panjang dan sempit terbentuk seperti jaring hitam yang mengalir. Huff, kaisar petir mencibir. Sayang sekali. Karena kebodohanmu, kamu dan klon suci mata iblis akan terhapus dari dunia ini hari ini. Teknik aliran kesengsaraan. He he, Cuhan menundukkan kepalanya dan tertawa dengan nada menghina. Ini cukup untuk membunuhmu. Lebih dari cukup. Pekikan. Getaran gelombang udara yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya langsung mengguncang langit yang luas. Begitu kata-katanya terdengar, Cuhan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di wajah tampan dan tegas itu, sepasang pupil ungu seperti dewa iblis memancarkan aura iblis dan menawan yang tak ada habisnya. Saat angin puyuh bersiul, delapan titik hitam tiba-tiba muncul di kedalaman mata Cuhan. Saat delapan titik hitam berputar dan mengejar satu sama lain, salah satu titik hitam terbelah menjadi dua. Mata iblis bintang sembilan. Dentang. Badai datang, dan alam semesta kehilangan warnanya. Aura mengerikan menyapu ke segala arah seperti badai. Mengikuti kekuatan angin dan guntur yang mengejutkan, ruang di belakang Cuhan muncul dalam keadaan terdistorsi seperti mimpi. Pilar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sembilan langit, menutupi seluruh lapangan. Tanah di bawah Cuhan segera runtuh dan runtuh, dan semua batu di langit hancur menjadi bubuk. Aura yang menggetarkan jiwa menyebabkan wajah klan suci mata iblis dan klan suci guntur berubah. Chi. Retakan. Di bawah jalinan cahaya yang berputar-putar, aura mengerikan yang sebanding dengan letusan tsunami dilepaskan. Setelah itu, roh iblis nirwana yang sebesar gunung tiba-tiba muncul di pandangan semua orang seperti dewa perang yang mengejutkan. Jumbai umu cemerlang berkumpul di luar tubuhnya, mengembun menjadi baju besi yang mendominasi seperti milik seorang kaisar. Sayap di belakangnya terbentang, menimbulkan angin kencang. Aura yang dipancarkan oleh roh iblis nirwana seperti dewa iblis sungguhan. Ia mengangkat lengan kirinya, di saat yang sama, aliran cahaya ungu tak berujung mengalir dari lengan kanannya, dan sebuah lubang muncul di angkasa. Wuss! Suara resonansi senjata tajam terdengar. Kemudian, di bawah banyak tatapan takjub, roh iblis nirwana mengulurkan tangannya ke dalam lubang dan mengeluarkan tombak tajam yang tiada taranya. Tombak itu memiliki tiga bilah yang di tengah lurus dan tajam, dan kedua sisinya masing-masing memiliki bilah melengkung. Api iblis ungu yang menyilaukan menutupi seluruh tombak, seolah-olah berisi kekuatan ilahi yang tak terbatas, memancarkan ketajaman tiada taraf yang dapat menghancurkan galaksi. Ini. Semua orang melihat roh iblis nirwana yang dibentuk oleh Chuhen. Semua orang dari klan suci mata iblis merasa darah mereka mengalir terbalik. Lawannya seperti roh iblis tak tertandingi yang menjaga alam semesta, membuat semua orang merasakan ketakutan dan kengerian yang tak ada habisnya. Life-Killing Halbert, Li Wushang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah. Rao Fei Luan, Li Kun, dan murid lainnya gemetar. Tombak pembunuh kehidupan. Itu menduduki peringkat ketiga dalam daftar senjata ilahi. Itu juga merupakan senjata yang digunakan kaisar mata iblis ketika dia masih hidup. Bada yang gelap dan menakutkan mengoyak langit. Pada saat ini, anggota klan suci mata iblis merasakan sosok kaisar mata iblis yang mendominasi. Suara mendesing. Roh iblis nirwana memegang tombak pembunuh kehidupan dengan kedua tangannya, dan mata iblis bintang sembilannya bersinar dengan kekuatan kekaisaran yang mengejutkan. Dia menatap kaisar agung guntur dengan acuh-ta'acuh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan klan suci mata iblis. Darah akan mengalir seperti sungai. Itulah nasib klan suci petir. Aura agung cuhen seperti sambaran petir. Dalam sekejap, lengan roh iblis nirwana yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang meledak dengan aura yang menakutkan. Ia memegang ujung life-killing halbert dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah kaisar petir dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dentang. Retakan spasial yang panjang dan sempit yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Life-killing halbert melepaskan pancaran cahaya tombak yang menyilaukan yang dapat menghancurkan galaksi dan busur cahaya yang menyilaukan itu mengejutkan dunia. Dalam sekejap, miliaran sambaran petir di depan kaisar petir terpotong sedikit demi sedikit. Itu seperti ular petir anggur roh yang dipotong-potong. Proyeksi tombak ungu yang panjangnya lebih dari puluhan ribu kaki membelah langit dan mendarat di depan kaisar petir dengan kekuatan untuk menembus alam semesta. Ekspresi yang terakhir berubah dan kepanikan muncul dari matanya yang dipenuhi busur petir. Dentang. Dalam sekejap, pedang life-killing halbert bagaikan pancaran cahaya ilahi yang melintasi bintang-bintang meledak di kehampaan. Suara guntur dan kilat memekakan telinga dan ruang di mana kaisar petir tiba-tiba runtuh dan runtuh. Sinar petir yang mengalir di sekelilingnya sepertinya memberikan dampak yang mengerikan. Di bawah pancaran cahaya tombak yang panjangnya ribuan meter, pancaran petir pecah satu demi satu. Itu tidak dapat dihentikan. Benar-benar tidak dapat dihentikan. Ketika semua sinar petir dipotong, tombak yang memancarkan aura hukuman surga langsung menebas tubuh kaisar petir. Armor petir di tubuh kaisar petir benar-benar runtuh. Di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, dada kaisar guntur terbelah dari tengah dan daging serta darahnya meledak. Aku minta maaf untuk memberitahumu, tapi aku khawatir kamu tidak bisa menahan kemarahan klan suci mata iblis. 1679 Aku minta maaf untuk memberitahumu, tapi aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan murka klan mata iblis Sein. Dentang Mata iblis bintang sembilan mengguncang langit. Roh iblis penghancur memegang tombak ilahi pembunuh kehidupan, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar senjata ilahi, di kedua tangannya, dan melepaskan kekuatan tak berujung yang dapat membelah galaksi. Puluhan ribu pilar petir dan jaring listrik yang menyelimuti kekosongan itu terpotong satu demi satu. Dunia bergetar, dan badai dahsyat berkumpul antara langit dan bumi. Suara petir yang dibelah memekakkan telinga. Kaisar petir, yang dadanya telah terkoyak, tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tombak sepanjang seribu kaki itu menghempaskan kaisar petir ke tanah seperti cahaya surgawi yang membelah langit. Dentang Gunung-gunung runtuh dan bumi retak Dampak destruktif yang sangat mengerikan tertanam dalam di dalam tanah, dan tanah segera retak di tengahnya, menciptakan jurang yang sangat besar. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, menyebabkan gunung dan sungai retak. Saat ini, dunia sedang dalam kekacauan. Kekuatan Mata Iblis Bintang Sembilan sepenuhnya menunjukkan kekuatan kaisar petir. Cahaya tombak tak berujung menembus utara dan selatan, dan bahkan banyak menara kota kekaisaran ungu di belakang dihancurkan oleh cahaya tombak yang tiada taraf. Orang-orang dari Klan Suci Mata Iblis dan Klan Suci Petir yang sedang bertempur di kota, terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Penjaga bintang Sirius Rao Feiluan, penjaga bintang langit kesepian Li Wuxiang, dan yang lainnya juga tidak percaya. Satu gerakan. Mereka bahkan tidak bisa menangkapnya. Ya Tuhan. Itu adalah kaisar petir. Di alam manusia, dia adalah eksistensi kuat nomor dua setelah kaisar ras suci terkuat. Pada saat ini, dia dihantam ke dasar kawa oleh roh iblis penghancur yang telah diubah oleh Cuh Hen. Sulit dipercaya. Dia adalah seorang kaisar agung. Dan bukan kaisar agung. Hati setiap orang dipenuhi dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Dia tidak melalui kesengsaraan kaisar yang terakhir. Tapi kenapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, kawah di bawah tombak ilahi pembunuh kehidupan memancarkan puluhan ribu sinar petir. Misalnya, miliaran naga petir yang ganas dan ganas menembus tanah, menyebabkan tanah retak dan runtuh lapis demi lapis. Bersama dengan bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, seluruh kota kerajaan ungu tiba-tiba terbalik. Aurora yang mempesona merobek langit, dan gelombang kejut seperti badai yang dahsyat melonjak. Raksasa guntur raksasa dengan paksa menopang life-slying divine halberd yang tiada taranya dan memanjatnya. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Akulah raja agung yang sebenarnya. Kemarahan kaisar guntur yang tak terbatas dan aura mendominasi menyebabkan langit bergetar. Misalnya, raksasa yang tampak seperti dewa petir kuno dapat mengguncang sembilan benua, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam pilar petir raksasa yang sangat besar. Ujung tajam dari tombak ilahi pembunuh kehidupan bertabrakan dengan kekuatan guntur dan kilat, menciptakan hujan bunga api yang tak ada habisnya. Ruang di mana kedua dewa kuno itu berada telah terkoyak menjadi celah panjang dan sempit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, melihat kaisar petir yang hendak melakukan serangan balik, roh iblis ngerwana yang telah diubah oleh Cuh Hen mengungkapkan penghinaan terhadap seorang kaisar. Karena kamu adalah kaisar, aku akan menjadi pembunuh kaisar hari ini. Pembunuh kaisar. Banyak orang yang hadir merasakan jiwa mereka bergetar juga. Pekik. Dalam sekejap, sembilan titik hitam di kedalaman mata iblis roh iblis ngerwana saling mengejar dan bergerak mengikuti ritme alam semesta, seperti perputaran bintang di bima sakti yang luas. Bersama dengan gelombang energi kuat yang menumpuk di matanya, tanah di bawah raksasa petir sekali lagi retak ke segala arah. Segera, tangan dewa iblis ungu yang beberapa kali lebih besar dari raksasa petir muncul di bawah raksasa petir dengan kekuatan mengejutkan menahan bintang, bulan, dan langit. Itu ekspresi Li Wuxiang, Rao Fei Luan, dan yang lainnya berubah lagi. Itu adalah teknik kaisar mata iblis. Mata setan bintang sembilan, genggaman yang memukul surga. Ledakan. Gemuruh. Memancarkan aura kehancuran, kelima jari tangan Vingot bagaikan cakar naga dengan kait, menggenggam raksasa petir di telapak tangannya dengan kekuatan untuk mengendalikan bintang. Bang, bang. Ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di sembilan surga dan menghancurkan bumi. Halbert pembunuh kehidupan menebas dari atas. Genggaman Heaven's Meeting dihancurkan dari bawah. Dua kekuatan destruktif yang cepat itu langsung menghancurkan domen luar angkasa tempat kaisar guntur berada. Ledakan. Gemuruh. Energi kekerasan langsung meledakkan gunung dan sungai, meratakan kota. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, raksasa petir dengan aura yang mengguncang bumi itu seperti bintang yang meledak. Puluhan ribu sambaran petir ditembakkan, merobek tanah dan menembus kehampaan. Pada saat yang sama, ketajaman life-killing Halbert yang tak tertandingi sekali lagi menembus langit dan menebasnya. Storm of Light Vortex, yang meledak menjadi miliaran sambaran petir, terbelah menjadi dua. Dalam aurora petir yang kacau, sosok yang dipenuhi dengan kepanikan yang tak terbatas terkena kekuatan mengejutkan dari murid iblis bintang sembilan tanpa penyembunyian apapun. Bang! Lingkaran ungu bercampur dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah. Langit di atas Realm of Innocence segera terkoyak oleh lubang spasial yang tak terhitung jumlahnya. Tanah runtuh lapis demi lapis, dan Imperial Purple City langsung menjadi reruntuhan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari suku mata iblis dan suku suci petir terjatuh ke tanah. Bahkan ada yang merasakan darahnya bergejolak dan organ tubuhnya sakit. Mata setan bintang sembilan telah turun. Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, dan yang lainnya menjadi linglung saat mereka melihat dewa iblis yang memegang tombak pembunuh kehidupan. Pada saat itu, mereka sepertinya melihat bayangan kaisar mata iblis di cuhen. Darah mereka sepertinya mengalir terbalik. Di reruntuhan. Dua aliran air mata mengalir dari mata tua-tetua keempat yang setengah tertutup. Pria tua dan menyedihkan ini belum pernah merasa sesantai ini sebelumnya. Dia perlahan menutup matanya dengan puas, senyuman puas yang sudah lama tidak muncul-muncul di bibirnya yang keriput. Kemanapun mata itu memandang, kehendak suku mata iblis terletak. Aku, Li Zun, layak menyandang gelar kaisar mata iblis dan suku mata iblis. Mata setan bintang sembilan muncul kembali di dunia. Itu adalah lahirnya harapan. Dan itu adalah keinginannya. Wing-puing runtuh, dan debu memenuhi udara. Di dasar reruntuhan, rambut kaisar guntur acak-acakan, dan dia berlumuran darah. Dia kehilangan lengannya, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Auranya sangat lemah. Pemenang mengambil semuanya. Pecundang mengambil semuanya. Pada saat ini, kaisar petir sedang berdiri di depan Chuhen. Dia serendah pengemis jalanan. Menatap roh iblis nirvana yang seperti dewa iblis, matanya dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Aku mohon mati karena gerakan terkuatmu. Haha, suara menghina Chuhen keluar dari mulut roh iblis. Tolong maafkan aku. Kamu tidak layak. Kamu tidak layak. Dia mencibir sembarangan. Ruang di sekitar kaisar guntur terdistorsi hingga ekstrim. Ekspresinya berubah drastis, dan ketakutan yang tak ada habisnya menyebar di wajahnya. Tidak. Bang. Dalam sekejap, badai ungu yang mengamuk bermekaran seperti kelopak bunga yang sedang mekar. Sinar bilah bayangan ungu yang berputar-putar melesat ke segala arah. Darah berceceran di mana-mana. Di bawah teriakan kengganan kaisar guntur, dia meledak berkeping-keping. Penguasa agung, kaisar guntur, telah jatuh. 1680. Hai. Kelopak bunga ungu raksasa bermekaran dari reruntuhan sedalam ribuan meter. Badai yang mengerikan menghancurkan tubuh kaisar petir, dan api iblis yang mendominasi membakar jiwa suci miliknya. Darah berceceran di mana-mana, dan dunia kehilangan warnanya. Seluruh klan mata iblis dan saint petir merasa seolah-olah pemandangan di depan mereka telah melambat hingga terhenti. Kaisar yang hebat. Dia meninggal di kota kekaisaran Valet di Realm of Innocence hanya beberapa bulan setelah menjadi di kota kekaisaran Valet. Terkejut. Teror. Ketidakpercayaan. Orang-orang dari suku Tandar Sein sangat bingung. Bagi mereka, seolah-olah langit telah runtuh menimpa mereka. Hati mereka telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Darah melonjak, dan dunia berputar. Ketakutan yang tidak dapat disembunyikan merayapi hati mereka. Takut. Ini menyebar dengan cepat. Melihat roh iblis nirvana, semua orang dari klan suci guntur tidak bisa lagi memegang senjata mereka. Bahkan kilatan petir di sekitar mereka telah kehilangan kilaunya. Kegelapan sejati mulai turun. Hari ini, tak seorang pun dari klan Lightning Sein akan hidup. Hari ini, klan Lightning Sein akan menghilang dari dunia yang kacau ini selamanya. Roh iblis nirvana Cuhen telah berubah menjadi memegang tombak ilahi, seolah-olah itu adalah penguasa dunia. Bunuh. Tidak ampun. Tanpa belas kasihan. Kegelapan turun, melahap petir. Klan mata iblis mengangkat pisau daging mereka dan menyerang penyerbu, tanpa ampun. Membunuh. Mereka yang menyinggung klan mata iblis akan mati. Bunuh tanpa ampun. Dalam sekejap, teriakan perang memenuhi udara. Sepasang mata iblis berkedip dengan cahaya dingin. Niat membunuh memenuhi udara saat darah menari-nari di langit. Aliran cahaya ungu yang tajam membelah guntur dan pilar petir yang dahsyat. Serangan balik klan mata iblis sangat dahsyat. Kemarahan, keluhan, dan kebencian yang menumpuk di hati mereka selama bertahun-tahun meletus seperti semburan gunung, tak mampu dibendung. Dengan kematian kaisar petir, para penyerbu bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Segera, situasinya menjadi pembantaian sepihak. Ah! Bang! Ceritan teror yang melengking bergema di seluruh realm of innocence. Anggota suku suci guntur tidak punya pikiran lain selain melarikan diri ke segala arah. Namun, klan mata iblis Sein, dalam hirup pikuk haus darah, menutup pintu keluar realm of innocence. Akibatnya, pembantaian binatang yang terpojok terjadi. Anginnya sedingin es. Debu itu seperti kabut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kota kekaisaran ungu yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah pertempuran, realm of innocence telah terbalik. Kota kekaisaran ungu yang megah juga telah menjadi reruntuhan saat ini. Sekilas, hanya beberapa bangunan yang masih kokoh berdiri di sana. Awan kesengsaraan yang berkumpul di langit di atas gunung belakang kota kerajaan ungu juga telah menyebar dengan tenang. Namun, langit masih gelap dan dipenuhi partikel-partikel yang mengambang. Berdengung. Cahaya ungu pekat itu seperti bintang yang hancur. Roh iblis nirvana yang besar dengan cepat menyusut. Kemudian, sosok muda yang memancarkan aura seorang raja melintas di kehampaan. Kakak Chu Hen. Ye Yao dan binatang Yin yang noni menyeret tubuh mereka yang terluka. Chu Hen mendongak dan sedikit mengangguk. Klon api ungu milik Chu Hen telah membawa Long Suan Suang kembali. Long Suan Suang sudah jatuh pingsan, tapi auranya telah stabil. Melihat wajah yang dingin, anggun, dan pucat, sedikit rasa lega melintas di mata Chu Hen. Aku akhirnya berhasil menahanmu di sini. Setelah itu, dia melangkah menuju reruntuhan kota kekaisaran Valet. Di dalam kota, keheningan menguasai. Anggota klan mata iblis Sein berlumuran darah, mata mereka semerah binatang buas. Tanpa kecuali, semua penyerbu suku suci guntur telah berubah menjadi mayat. Beberapa bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Mereka berubah dari penjajah menjadi dibantai. Mereka datang dengan ambisi untuk membasmi klan mata iblis Sein, tapi mereka semua terkubur di alam kepolosan. Nasib suku suci guntur telah berubah dalam sekejap. Mereka berhasil bertahan melawan penjajah. Namun, anggota klan mata iblis Sein tidak merasakan kegembiraan apapun setelah kemenangan mereka. Suasana hati setiap orang sangat berat. Udara dipenuhi kesedihan. Di tengah alun-alun yang setengah runtuh, Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, Li Kun, dan yang lainnya Mendongak, seolah itu akan menghentikan aliran air mata mereka. Di depan semua orang. Orang tua kurus itu menutup matanya dengan damai. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ekspresinya tenang, seolah dia belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Di bawah tatapan sedih semua orang, Cu Hen berjalan ke arah tetua keempat. Orang tua ini telah menjadi pilar klan mata iblis Sein sepanjang hidupnya. Sosoknya sangat bungkuk. Dia tampak sangat kurus dan lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan hembusan angin. Dia menggunakan bahunya yang pendek dan lemah untuk menjaga klan mata iblis Sein, yang berada di ambang kehancuran, tetap hidup sampai sekarang. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia belum mundur. Tapi dia menutup matanya sambil tersenyum. Kemanapun mata itu memandang, itulah kehendak klan mata iblis Sein. Ini adalah warisan dari kehendak klan mata iblis. Cu Hen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Selamat istirahat. Aku akan melaksanakan keinginanmu dan membiarkan klan mata iblis Sein bangkit kembali. Kehendak klan mata iblis Sein ada bersamamu. Selamat beristirahat. Itu benar. Orang tua ini sudah sangat lelah. Angin dingin bertiup lewat, dan dedaunan berguguran seperti kupu-kupu. Li Wuxiang, Rao Fei Luan, Li Kun, dan anggota klan mata iblis lainnya semuanya mendongak. Penglihatan kabur tentang langit menjadi jelas, dan kemudian diperbesar tanpa batas. Keinginan klan mata iblis Sein ada padamu. Hari ini datangnya sangat tiba-tiba, tapi sepertinya sudah ditakdirkan. Penatua keempat sepertinya sudah memperkirakan hasil ini. Namun, sungguh menyenangkan mengetahui bahwa dia menutup matanya dengan harapan di dalam hatinya. Dia benar-benar harus istirahat yang cukup. Mengenang dalam diam. Tapi itu juga sangat berat. Anggota klan mata iblis Sein perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, suara acu-ta-acu terdengar di telinga semua orang. Kamu masih bisa bertarung. Apa? Semua orang terkejut. Li Wuxiang, Rao Fei Luan, Li Kun, dan yang lainnya semua menatap sosok muda yang agak kurus di depan mereka dengan kaget. Aura yang tak berbentuk dan megah membuat udara mengalir lebih cepat. Chu Hen perlahan berbalik dan mengangkat matanya. Aura kaisar terpancar darinya, menyebabkan orang-orang tanpa sadar ingin tunduk padanya. Memekik. Gelombang udara yang membara menyebar. Sembilan titik hitam di kedalaman mata ungunya seperti bintang yang berputar di alam semesta, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Kamu ingin? Rao Fei Luan sedikit mengernyit. Aura raja yang kuat mengalir keluar, dan Chu Hen seperti raja yang kembali. Sudah waktunya mengumumkan kepada dunia bahwa klan mata iblis Sein secara resmi kembali. Awan di langit terbelah, dan sepasang mata ungu bintang sembilan dewa iblis kuno memandang ke bawah ke alam semesta di langit yang jauh. Sepasang mata ini membawa masa depan tanpa batas. Terima kasih telah menonton!